Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati. 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 Pelaku kemudian mengandainya korban dengan memakai sebuah kabel USB, setelah itu dan gagang sapu dari kayu untuk mengumpul korban sambil disutup berdiri. Sekiranya pukul 3.00 pelaku terdiri dan korban saksi RD juga tutup-tutup di nampar pelaku. Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, pukul 5, saksi RD membawa korban pulang rumah. Setelah di rumah pada pukul 10, korban dibawa keluarga menuju ke NS Sibaya Tua, Bumbu Larjo dan menjalani opnama sampai tanggal 12 Agustus 2023, sekiranya di rumah sakit 5 hari. Bahwa awal-awalnya saksi RD tidak berterus terang kalau korban dihanyainya pelaku, karena saksi RD diancam oleh pelaku supaya tidak membocorkan atau menceritakan kepada siapapun. Kemudian beberapa hari kemudian, saksi RD cerita pada keluarga korban terkait kejadian yang sebenarnya. Maka selanjutnya keluarga korban membuat laporan ke Foresta, Jendakarta, dan selanjutnya pelaku ditangkap di rumahnya. Dan saat ini pelaku sudah ditangkap di lingkungan Foresta, Jendakarta. Untuk barang bukti yang kita cerita dari pelaku yang di rumah pelaku, yaitu berupa kabel USB hitam panjang 80 cm. 80 cm. Dan juga ada sebuah kaos yang dikenakan oleh korban pada saat menuju ke kemah pelaku. Selanjutnya ini gagang sabo yang digunakan oleh pelaku untuk memukul korban. Dari kejadian tersebut, tersangka MGB melakukan disangkakan laluan tidak pidana keterasan fisik terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Juhu pasal 76C, Udang-Udang, nomor 35 tahun 2014, atau pasal 351 ayat 2, kakak wah pidana dengan diancam hukuman penjara selama 15 tahun. Kiranya cukup. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari kakak-kakak ada yang ditanyakan. Korban sama pelaku, keluarga, atau untuk korban dan pelaku itu sebenarnya pelaku dan korban tidak kenal. Tapi pelaku kenal terhadap saksi, yaitu saksi FD. Itu hanya teman bermain. Kalau dari pengakuan korban, itu baru kali ini. Itu karena emosi sesaat atau tidak? Ya, karena emosi sesaat. Karena dia sebenarnya sudah diberikan susu berpen itu dan ditolak atau di tangannya dipukul, terus tidak terima, sehingga pelaku melakukan pengakian. Korban sering mengenai ke tempat yang pelaku? Kalau dari korban untuk sering maiknya, itu baru kali itu. Karena yang kenal sama pelaku itu adalah saksi FD. Mungkin ada ini. Berarti korban itu diajak sama saksi untuk ke rumahnya? Iya, diajak oleh saksi untuk ke rumahnya. Tersangka pas melakukan under sustain kah atau dalam pengaruh? Oh, enggak. Sadar berarti ya? Enggak, enggak. Ada lagi? Tunggu. Untuk korban, untuk korban dipukul pada saat ini, dan dipukul pada bagian tangan, punggung, dan perut. Itu korban masuknya dimana? Terus saya memikirnya masuk ke rumah sakit untuk diketahui keluarga setelah itu. Setelah dari rumah pelaku dibawa oleh saksi FD pulang rumah, sehingga dengan keluarga langsung dibawa ke rumah sakit dikaya luar. Nah, itu diketahui sama keluarga. Itu korban masuknya dimana? Untuk korban dengan saksi, itu masih kita dalami. Itu sebelumnya bukan mampu, karena terpengaruh makan buah, kecuk bumi itu tadi ya. Tapi bukan di rumah. Bukan, sebelumnya bukan di rumah. Oke, cukup ya? Cukup ada lagi yang dimanyakan? Cukup?